Nikita Miruzani menemukan bukti baru untuk memenjarakan kekasih Loli pada lembah judeh pada Senin 23 September. Bukti tersebut ditemukan saat ia membuka isi handphone sang anak. Bahkan Niki mengakui kaget saat mengetahui bukti-bukti tersebut. Nikita tidak bisa menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang ia maksud. Namun, dari kalimatnya, Nikita menyiratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya itu menjalin hubungan dengan Fadel. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantawannya. Niki pun telah menyerahkan bukti tersebut kepada penyidik kepolisian. Namun, mengenai Fadel Bajideh yang membantah telah bersetubuh dengan Loli dan meminta uang yang dikirim melalui transfer. Nikita Miruzani merasa jawaban dia hanya pembelaan saja. Seperti diketahui, Nikita Miruzani melaporkan Fadel Bajideh atas tuduhan Asusiwa di Porek Yogyakarta Selatan. Laporan ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Miruzani, yaitu Loli. Loli kini berada di rumah aman di bawah pengelasan UPT PPPA usai dijemput paksa Nikita Miruzani dan keluarga pada Kamis lalu. Loli diketahui juga telah melakukan visum. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!